Halo, good morning everyone. Apa kabarnya anak-anak Miss? Tetap sehat ya? Hari ini kita masih tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Sekarang Miss akan kasih video pembelajarannya. Ditonton sampai habis ya nak, tetap belajar di rumah. Semangat! Halo, masih tetap semangat kan anak-anak? Hari ini kita kembali belajar pembelajaran penjumlahan dengan cara bersusun. Sama seperti yang semalam, kita masih pembelajaran dengan cara bersusun ya anak-anak. Di sini ada 2 soal sudah mistulis. Sekarang ayo kita kerjakan dengan cara penjumlahan bersusun. Yang pertama itu dengan cara bersusun panjang. Dan yang kedua itu dengan cara bersusun pendek. Nah, di sini ada soal 459 ditambah 128 itu sama dengan berapa? Oke, nah sekarang kita mau keluarkan dulu nilai-nilainya jika mengerjakan dengan cara bersusun panjang. Di sini ada 459. Nah, nilainya adalah 400 ditambah 50 ditambah 9. Begitu kan nak? Terus langkah kedua ini juga dikeluarkan nilainya. 128 itu nilainya adalah tempatkan ratusan dengan ratusan. 100 ditambah 20 ditambah satuannya berapa nak? Benar, satuannya 8. Oke, setelah itu bagaimana Miss Nopi? Selesaikan dulu yang dari kiri. Kita jumlahkan. 9 ditambah 8 itu adalah 17. Karena dia bersusun panjang nilainya langsung ditulis. Tidak usah disimpan. Enak ya? Kemudian 50 ditambah 20. Atau dengan cara 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 2 adalah 7. Benar. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. Nah, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 1 ialah 5. Nah, disini ada bergabung puluhan dengan satuan. Nah, ini kita keluarkan dulu nilainya ya nak. Pertama 500 ratus, ratusannya tetap, puluhannya tetap 70. Nah, ini 17. Kita keluarkan nilai puluhan dengan satuan. Yaitu 10 ditambah 7. Benar. Nah, setelah itu bagaimana Miss Nopi? Setelah itu kita jumlahkan. 500 ditambah, ini kan ada dua puluhannya nak. 70 tambah 10 adalah benar. 80 berapa satuannya? Ditambah 7. Nah, jika sudah seperti ini gampang kan nak. 500 tambah 80 ditambah 7 menjadi 587. Sampai sini mengerti ya nak? Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Oke, ini dengan cara menyimpan. 9 ditambah 8 adalah 17. Nah, di sini 7 kita tulis di bawah. Puluhannya 1 kita simpan di atas 5. Di atas puluhan. Oke, di sampingnya ya nak. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 5 adalah 6. 6 tambah 2 adalah 8. Benar. 4 tambah 1 adalah 5. Apakah sama hasilnya 587? Sama kan nak? Nah, jadi seperti inilah. Baik bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Dia harus sama hasilnya. Kita pindahkan ke soal. Hasilnya adalah 587. Itulah jawaban untuk bersusun panjang soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. 182 ditambah 473 sama dengan berapa? Kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Kembali seperti yang di atas. Kita keluarkan nilainya. 100 ditambah 80 ditambah satuannya berapa nak? Benar. 2. Lanjut. 473. Keluarkan masing-masing nilainya. 400 ditambah 70 ditambah 3. Benar sekali. Nah, setelah itu bagaimana? Kita jumlahkan dulu satuannya. Satuan tambah satuan. 2 tambah 3. Berapa anak-anak? Benar. 5. Oke, tambah puluhan dengan puluhan. 0 tambah 0. 0. 8 tambah 7 adalah 15. Nah, karena ini bersusun panjang tidak usah disimpan. Langsung aja ditulis di sampingnya. Langsung lih. 15. Kemudian tambah 0 tambah 0. 0 tambah 0. 1 tambah 4 adalah 5. Nah, disini lihat ada bergabung ratusan dengan puluhan. Kita keluarkan dulu nilainya sama seperti ini tadi. Ini kan tadi kan puluhan dengan satuan. Kalau ini ratusan dengan puluhan. Ayo kita keluarkan nilainya. Ratusannya tetap 500 ditambah 150 itu nilainya. 100 ditambah 50 ditambah satuannya berapa nak? 5. Benar sekali. Nah, setelah itu bagaimana? Ini kan ada ratusannya 2. Kita jumlahkan ratusan tambah ratusan. 500 ditambah 100 adalah 600. Ditambah puluhannya berapa? 50. Satuannya 5. 600 ditambah 50 ditambah 5 adalah 655. Pintar. Sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Ayo, sama seperti yang di atas tadi nak. Kita jumlahkan dulu satuan tambah satuan. 2 tambah 3, 5. 8 tambah 7, 15. Sama seperti tadi, 15. Satuan ditulis. Ini satuan 5. Puluhan disimpan di sampingnya. Benar. Kemudian ratusannya. Satu tambah satu. Dua tambah empat ialah 6. 655. Sama kah dengan bersusun panjang? Sama kan nak? Nah, jika sudah sama. Maka kita pindahkan jawabannya ke soal. Jawabannya adalah 182 ditambah 473 adalah 655. Sampai sini bisa dimengerti ya nak? Oke.